Selamat pagi teman-teman Dimanapun kalian berada Jadi kembali lagi bersama kita hari ini Jadi hari ini Kita kedatangan Yamaha Eric King juga Yamaha Eric King ini yang keluhannya Tenaganya kurang Stabil dan kurang maksimal Begitu kita gas Ngambang Tapi gak lari-lari Nah jadi yang pertama kita harus cek Yaitu di bagian kampas komplain Dan di belakang juga ada Sang pemilik dengan siapa kak? Kak Udin Ulangnya ke Pelaju Dari Pelaju ke Saptamarga Lumayan jauh, paling sengajam Sengajam Kalau gak macet sengajam Nah jadi motor ini Kita akan periksa dari Kampas komplainnya dulu dan kita akan Lihat pelatnya juga Karena dengan kondisi pelatnya Kayaknya masih baru Lah berapa lama kak? Penyakitnya kak? Sudah berapa? Sudah sekitar 3 tahunan Sekitar 3 tahunan? Oh Tidak yang ngambang-ngambangnya Sudah lama ya? Ngambang-ngambangnya ya setahun ini Oh setahun ini ya Baru ya Panas Oke Kalau dilihat Kompas komplainnya udah haus ya Pelatnya edak bulu ya Pelatnya masih bagus ya Bagus pelatnya Ini ya Ini ada terlalu ya Masih lah Masih layak pake lah Kalian tampas baik enak Ganti enak Kompas komplain Baik enak ganti enak Oke teman-teman Jadi untuk motor ini Sudah kita buka Dan sudah kita cek Di bagian komplain Dan rumah-rumahan komplain Ini masih original juga Di bagian rumah-rumah komplain Dan ini udah haus Kampas komplain Ini udah terlalu tipis Dan udah mulai mendatar dengan pelat Jadi intinya kita mengganti Kampas komplain Untuk motor Yamaha RR King ini Dan dengan penyakit Ngambang Ngau Tapi motornya Tidak terlalu kencang Gitu Jadi intinya kampas komplainnya Udah habis Dan kita lakukan pergantian Ini kita lagi Beli bahannya Dengan Yang asli Perumahan-perumahan komplain Ini udah sedikit Nekok Udah sedikit Nekok Seperti ini Dan Ini juga bisa Berpengaruh Kepada Tekanan komplain Sehingga Membuat Kampas komplain itu Lambat Balik Itu Dan untuk Mengatasinya Kita harus mengikis Dan kita harus Menghaluskan ini Supaya Tidak ada terjadinya Keganjalan Lagi pas kita Melakukan Pemasangan Itu Kalau mau kita turutin Mau ganti Lumayan juga Ini harganya Kalau orang asli Jadi Jalan satu-satunya Ya kita Haluskan lagi Itu Dan untuk Pelat Ini Tutupnya masih Oke Dan belum Terlalu menekok Ya sedikit haus Cuman belum terlalu Parah Begitupun Dengan Pelat besinya Oke Nanti kita Akan melakukan Pemasangan Dan nanti Kita akan Coba Tes Drip Untuk pada Motor Yamaha E-Racking Ini Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa di like jika kalian suka dan jangan lupa di subscribe agar kami lebih semangat lagi membuat video-video terbaru kedepannya nanti! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!